Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Adelia Sifadila, kelas 10 dari Madrasah Aliyah Quran Kisaran, Sumatera Utara Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wadid Wassalatu wassalamu ala akhratil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'i, amma ba'in Puji syukur kita kepada Allah s.w.t. yang telah melipahkan rahmatnya kepada kita semua Salawat wa s.w.t. kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad s.w.t. kepada keluarganya, kepada sahibnya, kepada para paqdiid dan someiatnya Dan kepada kita semua selaku umatnya yang patuh terhadap ajaran-ajarannya Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang bijaksana dan baik hati Serta yang saya sayangi teman-teman sekalian yang insya Allah tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin sekalian Izinkanlah saya menyampaikan sebuah isu pidato yang berjudul Generasi Muda Harapan Bangsa Kita sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam membangun bangsa ini Karena semangat para pemuda berdampak besar terhadap perubahan tersebut Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang hebat Pemuda sebagai ujung tombak perubahan Yang mampu membuat bangsanya untuk bersaing dengan bangsa lain Dan sejajar dengan bangsa lain Seperti ungkapan yang pernah disampaikan oleh topok nasional kita Bung Karna Orator ulung yang telah dikenal dunia Kebanggaan bangsa Indonesia Beri aku sepuluh pemuda Maka akan kegoncangkan bangnya Kalimat tersebut Menyanjung betapa pentingnya Sebuah komunitas pemuda Dalam suatu bangsa dan negara Dalam sejarah Indonesia Dari prolog sampai epilog kemerdekaan Pemuda memiliki luar Peranan luar biasa Sebagai ujung tombak perubahan Tonggak kebangkitan lahirnya kesadaran Berbangsa Hadirin yang berbahagia Kita sebagai generasi penerus Kiranya perlu merenung dengan jiwa dan semangat kebangsaan Dan memilih ingin negara ini maju atau negara ini runtuh Negara ini dapat maju Apabila kita mau bersatu dan bekerjasama Dalam membangun infrastruktur negara ini Namun Negara ini juga dapat runtuh Apabila kita tetap menyimpan sifat egois dan apatis dalam diri kita Hadirin yang berbahagia Sekarang Indonesia sudah merdeka Kita sebagai penerus bangsa ini Merupakan aset besar untuk membangun bangsa ini Di tangan-tangan kita inilah Indonesia akan kita bawa maju Atau bangdur Baik buruknya suatu bangsa Tergantung pada perilaku kita Sebagai generasi muda Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan Penuh dengan cita-cita Penuh dengan romantika kehidupan yang indah Keindahan yang dihiasi dengan bentuk fisik Berjalan masih kuat Pendengaran masih akurat Kulit wajah indah mengkilat Oleh karena itu Pantas Apabila pemuda dijadikan salah satu penentu Maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara Sebab terbukti Sejak dahulu kala Hingga saat ini Sampai masa yang akan datang Surat menjadi fitrahnya Pemuda menjadi tulang punggung Suatu bangsa dan negara Menurut estafet pembangunan masa depan bangsa Namun belakangan ini Sering kita lihat Banyak pemuda Yang terjebak dalam nafsu dunia Sehingga mereka terjerumus Dalam karkoba Ses bebas Rokok Pelacuran Dan lain-lain Teman-teman yang saya banggakan Sebagai contoh Untuk kita Para pemuda Mari kita renungkan Firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi Ayat 13 Yang berburi A'udhu billahi minasyayukadirwajim Bismillahirrahmanirrahim Nahzuna kutu alaika naba'ahum bilhaq'ah Innahum fitiatun aman Birabbihim wajidnahum kuda Yang artinya Kami ceritakan kepada Muhammad Kisah ini dengan sebenar-benarnya Sesungguhnya Mereka adalah pemuda-pemuda Yang beriman kepada Tuhan mereka Dan kami tambahkan kepada mereka Petunjuk Mari kita ingat kembali Apa yang Rasulullah S.A.W. Sampaikan kepada kita semua Apabila Kita bergaul Dengan tukang las Maka Kita akan kebagian Bau asapnya Dan apabila Kita bergaul Dengan tukang minyak wangi Kita akan kebagian Wannya Dari perumpamaan tersebut Dapat kita ketik Hikmah Bahwasannya Untuk Memperbaiki Keadaan pemuda Dan pelajar Terpulang oleh Semauan kita sendiri Sebab Ada pepatah yang mengatakan Where is the world There is a way Dimana ada kemauan Dan disitu ada jalan Sebelum saya mengakhiri pidato saya Saya ingin menyampaikan kesan Kepada kita semua Bahwa Bangsa yang besar Adalah bangsa Yang mampu Dan mau menghargai sejarah perjuangan Para pendahulunya Sedangkan pemuda yang hebat Adalah pemuda yang mampu Membuat bangsanya Menjadi bangsa yang kuat Dan Dari orang tua yang hebat Maka akan terlahir Pemuda-pemuda yang hebat Seperti pepatah mengatakan Karena buah jatuh Tak jauh dari pohonnya Sekian pidato dari saya Jika ada kesalahan Mohon dimaafkan Karena kesempurnaan Hanya menik Allah Dan kesalahan Ada pada kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi mati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.